Untuk laporan tersebut akan menjadi pertimbangan antara saya dan pengacara saya nanti Selamat sore teman-teman wartawan dari berbagai media Maupun media cetak maupun media TV Terima kasih atas kunjungannya pada hari ini Bahwasannya kami menginformasikan kepada teman-teman media Baik cetak maupun online Bahwasannya telah terjadi suatu perselisihan Perselisihan antara oknum karyawan kami Yang mana klien kami adalah PT. Sicepat Ekspres Indonesia Dimana pada tanggal 17 September 2021 Telah terjadi perselisihan Berupa tindak pidana kekerasan Antara oknum karyawan kami Dengan pihak Pak Petrik Sutrisno Yang mana atas peristiwa tersebut Telah terjadi dan telah juga di blokak keberapa media Maka oleh karena telah terblokak keberapa media Maka kita akan coba melakukan kongresi pes pada hari ini Dimana pada hari ini Tertanggal 4 Oktober 2021 Telah terjadi perdamaian Antara kami PT. Sicepat Ekspres Indonesia Dengan pihak Pak Petrik Sutrisno Dimana poin-poinnya bahwa Antara PT. Sicepat Ekspres Indonesia Dan pihak Pak Petrik Sutrisno Telah tercapai perdamaian Sehingga diantara para pihak Tidak ada lagi suatu perselisihan Ataupun perbedaan pendapat satupun Dan pada hari ini kami tetapkan Telah terjadi damai Berkaitan dengan perdamaian tersebut Kami sebagai PT. Sicepat Ekspres Indonesia Telah memproses secara internal Atas perbuatan tindak pidana Dari oknum karyawan kami tersebut Dan kami pastikan bahwa Oknum karyawan tersebut Tidak bekerja lagi di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Dan kami tidak pernah mengajarkan Perbuatan-perbuatan tindak pidana kekerasan Seperti itu kepada karyawan kami Sehingga kami mempersilahkan Pak Petrik Sutrisno Untuk memproses secara hukum Oknum karyawan tersebut Sehingga semua data Ataupun hal-hal yang dibutuhkan Dalam proses pendegakan hukum tersebut Kami dari pihak perusahaan Akan mensupport Pak Petrik Dalam rangka memproses secara hukum Berkaitan dengan hal tersebut Kami menegaskan Bahwasannya Perbuatan oknum Karyawan kami tersebut Adalah pure dan murni Perbuatan secara personal Bukan perbuatan dari perusahaan Oleh karena itu Perusahaan dalam hal ini Tidak bisa dipersalahkan Dan Pak Petrik juga Telah mengatakan bahwa Perusahaan dalam hal ini Tidak bisa dipersalahkan sama sekali Oleh karena itu Kami dari pihak perusahaan Sangat prihatin Atas kejadian yang telah diderita oleh Pak Petri Sutrisno Dan kami dari pihak perusahaan Telah memberikan Berupa ganti kerugian Yang diderita oleh Pak Petri Sutrisno Dengan nominal sekian Kira-kira seperti itu Jadi demikian saja Teman-teman dan rekan-rekan wartawan Yang perlu kami sampaikan Terima kasih Mungkin ada pertanyaan Berarti laporan di Bola Metro Jaya Tetap lanjut atau bagaimana? Untuk laporan tersebut Akan menjadi pertimbangan Antara saya dan pengacara saya nanti Perlu kami luruskan juga Bahwa yang menjadi terlapor Dalam laporan tersebut Adalah oknum karyawan kami Bukan perusahaan Jadi hanya oknum ya Ini pure, murni Kesalahan dari Individu Si oknum karyawan tersebut Bukan kesalahan dari perusahaan Kira-kira gitu Jadi kalau oknum itu Berapa lama bekerja? Kurang lebih selama setahun Dan kenapa kejadian itu? Kami juga tidak tahu Kenapa apa yang menyebabkan Dia bisa Melakukan tindakan tersebut Tapi Kami berdasarkan informasi Yang kami peroleh Bahwa itu Karena Perbedaan pendapat Di jalan raya Ya Kemudian Waktu itu ada perbedaan pendapat Saling emosi Ya jadi Makanya terjadilah Dugaan tindak pidana Kekerasan tersebut Berarti bisa ditugaskan Terhadap oknum karyawan tersebut Kami persilakan kepada Mbak Petri untuk prosesnya Tapi yang jelas Ya Dalam hal ini Kami tidak bisa dipersalahkan Karena bertanggung jawaban pidana Itu kembali kepada individu Dari personal Yang diduga melakukan Perbuatan tidak pidana tersebut Selain pemecatan Mungkin ada Hukum Cangsi lain Bagi Cangsi Bagi perusahaan Dari perusahaan Ke itu Ya Jadi sebenarnya Kalau memang misalnya Kami bisa proses hukum Terhadap oknum kami Oknum Karyawan kami Terhadap Proses hukum Tetapi Dalam hal ini Oleh karena Yang mengalami kerugian Itu adalah Pak Petrik Maka Pak Petrik Yang bisa memproses Hukum Kami perusahaan hanya sebatas Memberikan Sanksi internal Ya Kami sudah tidak tegas Karyawan kami tersebut Nah Kami mau proses hukum Tapi karena unsur Tindak pidana Dari perspektif Perusahaan tidak ada Sehingga Kami hanya memperlakukan Sanksi secara internal Ya Kalau Mau tanya Kalau omel Patrick Apa memang kerugian Yang dialami oleh Mas Patricknya Terus yang kedua Ini kan Yang korp Pelaku itu Sudah dihukum Sudah dipecat Dari perusahaannya Mungkin ada Dari sisi kemanusiaan Kalau menurut saya Saya sarankan Tidak usah dilanjutkan Karena dia kan Sudah kena sanksi Ya Sudah dihukum Terus sekarang Kondisi pandemi Kasian dia Keluarganya Tidak ada yang Tidak ada yang menafkai Mungkin Pak Patricknya Sudah mungkin Berkejutkan Sementara dia Seperti itu Ini kan Kejadiannya di jalan raya Mungkin emosional Itu juga bisa Berpengaruh Di situ Mungkin kebijaksanaannya Patrick ada Untuk mengenai Kebijaksanaannya Saya akan melihat Dari tanggapan Oknum tersebut Apakah dia Memiliki Tiket baik Untuk meminta maaf Secara Online Atau ingin bertemu Dengan saya Nanti untuk Semua proses ini Akan saya serahkan Langsung ke pengacara saya Karena di sini Saya tidak mau Berhubungan langsung Dengan pihak oknum Jadi nanti Bakal melewati Pengacara saya Kalau kerugiannya Apa emang Di alam Secara kerugian Sebenarnya Ini Ada banyak Dari Cedera fisik Maupun Sikis Dan juga Barang-barang Seperti Bumper mobil Kacamata Dan lainnya Tapi di sini Saya menegaskan Bahwa kerugian ini Sebenarnya Harus diganti rugikan Oleh oknum Bukan dari perusahaan Tapi di sini Karena ada etikat baik Dan turut Keprihatinan Dari perusahaan Secepat Mereka ingin Menggantikannya Kerugian dan kerusakan Yang semestinya Mereka tidak gantikan Saya belum Sempat Berhubungan langsung Mungkin Mungkin nanti Setelah kita Mengetahui Identitas pelaku Dan dari Sosial media Baupun kontak Nomernya itu Nanti saya akan Hubungi dia Melalui pengacara saya Saya saja Pak dari saya Dari pihak Si Cepat sendiri Apakah Setelah mendengar tadi Pernyataan dari Pak Patrick Apakah mungkin Si Cepat Memediasi Dalam arti Membantu si Oknum Untuk Mempertemukan Dengan lawyer Dari Pak Patrick Ya Terima kasih Jadi berhubung Yang kami tegaskan tadi Bahwa kami Tidak akan Mentolerir Pidana Seperti itu Sehingga Kami tidak akan Melakukan Memediasi Antara Oknum tersebut Dengan si Pak Patrick Tapi bagian kami Porsi kami Adalah Antara perusahaan Dengan Pak Patrick Setelah selesai Kami pengen Prihatin Kami pengen Untuk mengganti kerugian Yang dirita oleh Oknum tersebut Harusnya Oknum tersebut Yang bertanggung jawab Tetapi dalam hal ini Perusahaan mengambil alih Untuk mengganti kerugian Kepada Pak Patrick Oleh karena itu Sangsi Sangsi yang kami berikan Kepada Oknum Adalah Dengan cara Memberikan tindakan tegas Dan Oknum tersebut Tidak bekerja lagi Di Si Cepat Express Dan juga Kami tidak akan Melakukan Langkah-langkah Untuk menghalangi Pak Patrick Melakukan proses hukum Justru kami mendukung Pak Patrick Untuk proses hukum Karena kami mengira Bahwa Kami tidak akan Pernah mengajarkan Oknum karyawan kami Untuk melakukan Tindak pidana kekerasan Baik di dalam Aupun di luar Dari perusahaan Jadi Pak Selama rentang waktu itu Si Oknum ini Tidak ada Tidak ada Semacam Upaya Mengakui Kesalahannya Gimana Ya Jadi Si Oknum tersebut Selama Sebelum proses perdamaian ini Memang Kami sudah melakukan Investigasi Dan kami menganggap Bahwa Oknum tersebut Patut diduga Juga Apa ya Dia melakukan Satu kesalahan Dan kami mengira Bahwa itu tidak fair Harusnya Mestinya dalam jalan raya itu Dia tidak Kalau memang ada kesalahan Dia bisa melapor ke manajemen Tapi dalam hal ini kan Dia melakukan Tindak pidana fisik sendiri Sehingga kami Tidak akan membenarkan Ya kira-kira gitu Pak Motel Oknum itu Apakah Mungkin Dibawa Pengaruh Obat Atau Gimana Oh bukan Oknum tersebut Tidak dibawa Pengaruh Obat Alkohol Atau apa Sama sekali Enggak Sama sekali Enggak Itu Pure Murni Kecelakaan Di jalan Kira-kira Seperti itu Dia driver Tapi Oknum itu Sudah Berkomunikasi Dengan perusahaan Kalau dia mengakui Perbuatan itu Kejadian itu Ya sudah Karena begitu itu Kejadian Kita dapat informasi Maka kita langsung Panggil Oknum Driver tersebut Langsung panggil Kita minta Klarifikasi Kemudian kita juga Sudah komunikasi Sebelumnya Ke Pak Patrick Baik Dengan media sosial Maupun dengan Pertemuan langsung Kita sudah Komunikasi Sampailah Pada hari ini Terlalu terjadi Perdamaian Antara kedua pihak Jadi clear and clean Antara perusahaan Secepat ekspres Indonesia Dengan pihak Pak Patrick Sudah selesai Tidak ada lagi Persoalan Baik sekarang Maupun di kemudian hari Kira-kira gitu Kalau boleh tahu Pak Pak Patrick Bisa dijelaskan sedikit Anda ini Siapa gitu Profesinya Atau apanya Biar kita sedikit Tidak tahu Jadi saya Sebenarnya adalah Selebgram Saya juga Entrepreneur Saya bekerja di bidang Fashion Design Dan juga Mempunyai online shop Skincare Dan ingin memiliki Cabang usaha Untuk sate titan Saya sendiri Sudah berapa lama Kalau untuk Desain sendiri Saya sudah 10 tahun Kalau dunia skin care Saya sudah 1 tahun lebih Dan untuk bidang Usaha kuliner Makanan Itu Akan dimulai Dalam waktu dekat Semua di Jakarta ya Bisnis saya di Jakarta Kalau keinginan dari Pak Patrick Sendiri apa nih Dalam kasus ini Jadi untuk Awalnya itu Saya hanya ingin Keadilan saja Pertanggung jawaban Dari Si Oknum Namun Setelah saya mendapatkan Intikat baik Dan Balasan Respon yang sangat baik Dari pihak perusahaan Saya mulai berpikir Dan Saya merasa bahwa Kebenaran itu Sebenarnya Apa yang harus kita Ketahui Karena disini adalah Permainan Oknum Jadi kita tidak bisa Langsung menunjukkan jari Dan menghakimi Orang Seenapnya Seperti itu Oke Kalau mau Dipotor perjain perdamaiannya Ini Oh iya Boleh Pak Oke 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 Ya Mihatin tampilnya Hehehe Ketika 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 Sudah cukup? Sudah cukup, sudah cukup Pak Sudah cukup Pak, Pak Satriani Bapak ya? Wardah La Rosa, Wardah Nima La Rosa Pak Itu Satria ya? Satria Pak Oh salah ya Itu semuanya Wardah Nima Wardah Nima Ya sorry sorry, berarti campur Pak Siang, Wardah Nima La Rosa Pak